mau opening videomu seperti barusan begini caranya halo kembali lagi bersama channel power editor disini saya akan membagikan kepada sobat power editor semua bagaimana cara membuat opening YouTube pada aplikasi CapCut PC Oke sebelum itu alangkah baiknya jika kalian sudah subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke langsung saja disini saya sudah menyediakan video dari drone FPV kemudian kita langsung saja tambahkan pada library disini kita tambahkan background warna hitam seperti ini kemudian kita jadikan 4 detik saja seperti ini ya apabila sudah langsung kita tambahkan teks kemudian kita pilih yang ini teks ini kita tarik sepanjang dari background warna hitam apabila sudah kita ganti teksnya dengan tulisan YouTube ataupun nanti kalian bisa menggunakan nama channel kalian kemudian untuk fontnya saya ganti lagi menjadi Ones BLK Oke disini untuk ukurannya kita tarik sampai full seperti ini langsung kita ganti warnanya menjadi warna hijau Oke apabila sudah kita gabungkan dari teks dan background hitamnya menggunakan kempalong klip seperti ini Oke setelah itu pada detik kedua ini kita berikan namanya keyframe detik pertama seperti ini tapi sebelum kita berikan titik frame kedua kita akan hilangkan warna hijaunya dengan cara pergi ke cutout dan menggunakan chroma key dan kita akan color picker seperti ini Oke kita color pick warna hijau disini kemudian stringnya kita naikkan sekitar 50 dan shadow nya sekitar 30 Oke kita preview dahulu disini sudah bersih kemudian kita akan tambahkan keyframe yang kedua sekitar 1 detik dari detik kedua disini kemudian kita pergi ke basic dan kita scale sampai full maka dia akan seperti ini kita tambahkan angka 5 di depannya dan gambarnya sudah hilang kita akan coba preview secara mentah oke untuk gambarnya disini zoom in nya masih kasar maka kita akan perhalus dengan cara kita buka keyframe nya dengan cara mengklik kltk ataupun kalian bisa menggunakan secara manual dengan cara klik kanan dan kita klik so keyframe animation oke disini jangan bingung untuk titiknya banyak kita pilih yang skl paling atas karena tadi kita mengubah posisi ukurannya ya kita klik di bagian ujungnya tentunya masih satu garis dan klik yang bagian panah ini kemudian kita akan perbesar dulu template-nya pada titik pertama kita klik dahulu sampai berwarna biru dan kita pilih yang auto curve tengah ini dan kita akan tarik seperti ini oke dan untuk keyframe kedua kita akan ulangi lagi seperti ini kita tarik lagi warna birunya oke setelah selesai kita perkecil dahulu untuk timeline-nya kita akan coba preview dari hasil keyframe-nya oke mungkin dirasa ini sudah lumayan maka kita akan tutup untuk keyframe-nya dengan altk kemudian kita akan tambahkan logo kita di sini saya menggunakan logo yang sudah PNG tentunya ya kemudian kita tarik logonya sekitar 2 detik saja karena logonya terlalu besar kita perkecil ukurannya sampai sekitar ukuran 36 ya kemudian kita tambahkan lagi untuk background hitamnya kita pendekkan sesuai panjang dari logo oke untuk background hitam ini kita turunkan sampai di bawah logo tersebut kurang lebih seperti ini oke kemudian kita akan gerakan logonya dari bawah ke atas dengan cara majukan beberapa frame dari awal kemudian kita berikan keyframe tapi sebelum kita berikan keyframe kita tarik dulu ke bawah seperti ini kemudian kita klik keyframe di awal dan kita akan majukan sekitar satu detik kemudian kita akan tarik ke atas seperti ini oke kemudian supaya lebih halus lagi kita buka keyframe nya altk untuk kali ini kita akan memperhalus keyframe dari posisi Y yaitu garis dari bawah ke atas kita klik bagian sini klik lagi oke untuk keyframe bagian awal kita klik sampai berwarna biru dan kita berikan auto curve yang tengah kita tarik kemudian keyframe yang kedua kita berikan auto curve juga seperti ini kita tarik oke setelah itu kita overview dahulu untuk melihat hasilnya oke untuk munculnya sudah lumayan kita tutup kita tutup altk lagi dan kita gabungkan dari background bersama logo tersebut dengan compound clip dan kita hilangkan warna hitam dengan efek blend screen oke setelah itu inilah hasilnya oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan nantikan video video terbarunya hanya dan nantikan video terbarunya hanya di channel power editor dan terima kasih see you in the next video video video